Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan 55 channel motor kali ini kita mau bikin alat sederhana alat dari peting lampu lampu kota ini peting lampu kota sepeda motor terus dua kabel ya tenol solder sebenarnya enggak pakai solder juga enggak papa tapi saya kalau kerja lebih suka pakai solder jadi ini kita pakai solder ya terus lampu kota atau lampu rating yang LED nah fungsi alatnya nanti untuk mengukur pulser pulser sepeda motor yang masih hidup atau sudah mati nah langsung saja kita buat begini nih kita sambungnya kita kita sambung kabelnya kayak gini terus kita kasih sulaksi ya seorang mekanik itu dituntut harus kreatif guys jadi kita bikin alatnya itu dari bahan-bahan bekas aja nggak apa-apa yang penting kan fungsinya nah ini jadinya kayak gini ya jadinya kayak gini ini peteng lampunya kalau sudah kayak gini ini sudah jadi terus kita pasang lampu LED setelah itu ini kebetulan pas ada pulser bekas Satria FU ya kita coba tes masih berfungsi atau tidak kalau pulser nya ada dua kabel kayak gini ini kan punyanya Satria FU kabelnya ada dua nah ini kita pasang disini kayak gini terus ini kita pegang nah cara ngetesnya ini kunci pas ring kita tekan ke pulser ketonjolan pulser ininya ketonjolan pulsernya tuh tuh lampu nya nyala ya itu tutup Hai nilai ya kalau ini yang satu kabel caranya yang satu sudah pasti ke yang sininya hai 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 Terima kasih. Lihat lampunya ini ya, lampunya ya. Nyalah ya. Ini kan kebetulan pulsernya di luar. Kalau mau ngetes, kalau pas ngetes di posisi masih terpasang semua, ya ini tinggal dimasukkan ke soketnya saja. Terus motornya diselah atau di kickstarter. Kalau lampu ini nyala, berarti pulsernya masih oke atau masih bagus. Jadi kayak gitu ya. Alat sederhana untuk mengecek pulser yang masih bagus atau sudah mati. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam 55 channel motor. Mantap.